Budi Ksatria Jilid 22. Bukan, ilmu jari yang barusan ku pergunakan adalah ilmu sentilan Sian Chi Sinkeng Sian Chi Sinkang kepandayan ampuh dari gereja Siaulim Sisru Witooti yang dengan wajah tertegun. Benar, ilmu sentilan Sian Chi Sinkeng dari partai Siaulim Witooti yang segera anggukan kepalanya berulang kali, pujinya, selama beberapa ratus tahun belakangan ini, Siaw Tai Hiap boleh dibilang merupakan manusia paling aneh di kolong langit, satu orang menguasai ilmu silat dua aliran sudah luar biasa sekali, tetapi engka sekaligus menguasai ilmu silat dari beberapa perguruan. Dan, peristiwa ini jarang sekali terjadi dalam dunia persilatan, dia menengadah memandang bintang yang bertaburan di angkasa, kemudian sambungnya lebih jauh, kecuali seorang manusia sakti seperti Siaw Tai Hiap siapa lagi yang mampu melawan Sian Bok Hang Tooti yang terlalu memuji ujar Siauling sambil menghela nafas ringan. Keberhasilan Bo Ampue tidak lebih hanya terjadi karena kebetulan saja sedangkan keberhasilan Sian Bok Hang benar-benar merupakan suatu kejadian yang langka dalam persilatan apalagi berpengalaman luas dan berotak cerdas hingga orang lain sukar untuk menandingi dirinya. Meskipun beberapa perguruan besar dalam dunia persilatan mempunyai kekuatan yang tak kalah besarnya, sayang sekali mereka semua mempunyai perasaan segan mencampuri urusan orang lain dan tidak bersedia bekerjasama untuk menghadapi musuh tangguh. Dewasa ini hanya partai Butong yang mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertempur melawan perkampungan Pek Hoa San Chung setelah penyelidikanku kebasis kekuatan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung di kota Tiang Sah ini terasa olehku bahwa Sian Bok Hang benar-benar merupakan seorang musuh yang sukar dihadapi masa depan kita betul-betul masih terhalang oleh semak berduri yang lebat. Setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, kali ini Sian Bok Hang bersedia melepaskan rencana besarnya untuk pergi menjumpai seorang sahabat karibnya, ditinjau dari sikapnya yang terburu-buru dapat diketahui bahwa orang itu pastilah bukan seorang manusia sembarang. Mungkin kita bakal bertambah dengan seorang musuh tangguh lagi, dewasa ini orang yang paling disegani dan ditakuti oleh Sian Bok Hang hanya engka Siaw Tai Hiap seorang dan sekarang ia mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan penyerbuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi diri Siaw Tai Hiap seorang, karena itu aku serta San Pot Sia Lociam Pue telah berjanji untuk selanjutnya mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk melindungi keselamatanmu. Siaw Ling segera tersenyum dan menukas, aku merasa terharu dan berterima kasih sekali atas jerih payah serta kesediaan dari Lociam Pue berdua, cuma mengenai kata melindungi, aku benar-benar tak berani untuk menerimanya. Kalau aku orang Siaw tidak bersedia menempuh bahaya, kenapa orang lain harus menempuh bahaya bagi diriku dan Sian Bok Hang sendiri walaupun ia punya hasrat yang besar untuk melenyapkan diriku, tetapi asal aku bisa berhati dalam menghadapi setiap persoalan, rasanya untuk menyelamatkan diri bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu menyulitkan. Bu Ito Tiang menghela nafas panjang, selanya, apa yang Pinto serta San Lociam Pue harapkan adalah semoga Siaw Tai Hiap suka menjaga diri baik demi keamanan umat persilatan di kolong langit, Sian Bok Hang paling benci kepadamu dan dia paling takut pula menghadapi dirimu, dia pasti akan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi dirimu. Bahkan care yang digunakan pasti amat keji dan menggunakan segala care rendah apapun, oleh sebab itu engkau harus berhati sekali menghadapi mereka. Kami bukannya takut ilmu silat yang dimiliki Sian Bok Hang dapat menangkan dirimu dan mencabut jiwamu, yang kami khawatirkan adalah dia mencelakai dirimu dengan care licik dan terkutuk, sebab serangan macam itulah paling susah dihindari. Tentang soal ini aku akan mengingatnya selalu di dalam hati, ujar Siaw Ling sambil tertawa ewa. Sesudah memandang cuaca ujarnya kembali, Toh Otiang untuk menghadapi orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Rasanya kita tak usah membicarakan tentang peraturan bulim lagi bukan kalau kita tak bisa menggunakan siasat racun lawan racun maka pihak kita lah yang bakal menderita kerugian besar. Sebenarnya kalau memang Toh Otiang merasa bahwa care ini pantas malam ini juga kita dapat mulai turun tangan, setelah berhenti sebentar tanyanya, berapa orang murid Toh Otiang yang sekarang masih tertinggal di dalam gedung ini? Bui Toh Otiang termenung dan berpikir sebentar kemudian jawabnya, kurang lebih ada 12 orang dan berapa orang di antara mereka yang memiliki ilmu silat sangat lihai serta pengalaman paling luas. Boleh dibilang ada 5 orang, kalau begitu bersama Toh Otiang, aku, Tukiu serta Pek Lipeng semuanya berjumlah 9 orang, rasanya jumlah itu sudah cukup. Apa maksud siau tai hiap? Aku ingin turun tangan untuk melenyapkan kekuatan yang ditinggalkan senbok hang di kota Tiang sah ini serta melenyapkan markas besar matanya. Dahulu kita selalu dikuasahi orang lain dan semua gerak-gerak kita diawasi orang. Maka sekarang kita harus merebut posisi yang baik dan berbalik menghadapi mereka lebih dahulu Bui Toh Otiang termenung dan berpikir sebentar, kemudian tanyanya. Kita akan berangkat sekarang juga aku rasa makin cepat semakin baik-baik, Pinto akan segera memilih orang imam tua itu segera loncat turun dari atas bubungan rumah. Si Oling mengikuti loncat turun pula ke atas tanah, baru saja berdiri tegak, Pek Lipeng telah memburu ke depan sambil berseru Toh Ako, apakah Si Oye Aucu berhasil melarikan diri? Dia berhasil kabur setelah berhenti sebentar, lanjutnya lebih jauh, Peng Ji, siapkan senjata tajam dan senjata rahasiamu. Malam ini aku akan mengajak engkau berkunjung ke suatu tempat dan di situ engkau dapat membuka pantangan membunuhmu sampai puas kita akan pergi kemana? Tanya Pek Lipeng dengan hati kegirangan. Ketempat yang telah kukunjungi pagi tadi apakah Si Ote juga boleh ikut? Tanya Tukiu sambil maju menghampiri. Kalian semua boleh ikut sementara pembicaraan masih berlangsung, Bu Ito Tiang dengan membawa lima orang pria berpakaian ringkas telah munculkan diri di sana. Rupanya untuk menghindarkan diri dari pengawasan mati musuh, semua anak murid Partai Butong telah berubah dandanan dan menyaru jadi pria kekar. Kelima orang itu mengenakan pakaian ringkas warna hitam dan menyoren sebilah pedang di atas punggungnya. Si Oling melirik sekejap ke arah lima orang itu kemudian perlahan-lahan berkata, Setiap anggota perkampungan Pek Hoa Sancung rata-rata berhari kejam dan bertangan telengas bila mana kalian semua bertempur dengan mereka. Aku harap tak usah sungkan-sungkan atau memberi belas kasihan lagi. Basmi seadanya dari muka bumi kami semua terima perintah. Jawab lima orang pria berpakaian ringkas itu berbareng. Kalian pun tak usah saling menyebut nama dengan mereka. Karena sekarang ikutilah diriku ujar Si Oling lagi selesai berkata ia berangkat lebih dahulu ke depan. Pek Lipeng dan Tukiu menyusut di belakangnya, sedangkan Bui Tewo Tiang dan kelima orang murid Partai Butong lainnya menyusul di paling belakang. Si Oling sudah hafal dengan jalan yang harus dilaluinya, sepanjang perjalanan ia bergerak cepat sekali dan langsung meluncur ke arah gubuk tanah pertanian yang dihuni oleh Ciu Chowliong sekalian. Tidak selang setengah jam kemudian tanah pertanian tersebut sudah nampak di depan mata. Si Oling menghentikan langkah kakinya, sambil menuding ke arah tanah pertanian di tengah kegelapan ujarnya, menurut apa yang berhasil ku ketahui, beberapa orang jagoan yang paling sukar dilayani yang saat ini berada di dalam rumah-rumah gubuk itu kecuali beberapa orang bayangan darah ciptaan Senbok Hang, boleh dibilang Tong Lota Ichi yang bunjin keluarga Tong dan Provinsi Suchuhan lah yang boleh dipandang ampuh, dia membawa puluhan jenis senjata rahasia beracun yang sukar dihadapi dengan sembarangan. Oleh karena itu kita tak usah sering tak menerjang masuk ke dalam rumah-rumah gubuk itu Bu Ito Tiang menyadari bahwa si anak muda itu takut dengan ilmu silat yang dimiliki beberapa orang anak muridnya itu tak mampu menahan serangan senjata rahasia dan Tong Lota Itai, oleh sebab itu segera ujarnya, silahkan Si Ota Itai Hiap memegang pucuk pimpinan dalam operasi kali ini, perintahkan saja kami untuk bertindak sesuatu menurut pendapatku, lebih baik kelima orang anggota Partai Butong itu tetap berjaga-jaga di luar perkampungan, sedang To'o Tiang dan aku bergerak paling depan, baik sahut Bu Ito Tiang sambil mengangguk. Apa yang harus mereka kerjakan harap Si Ota Itai Hiap memberi perintah Si Oling berpaling dan memandang sekejap ke arah kelima orang itu, kemudian jawabnya, sudah lama aku dengar akan keampuhan barisan pedang dari Partai Butong Pei, aku rasa Tuheng berlima pasti sudah hafal bukan dengan gerakan barisan pedang tersebut kami sekalian sudah hafal jawab kelima orang itu sambil memberi hormat. Bagus sekali, kalian berlima bersembunyilah di dalam hutan tersebut, apabila kalian melihat ada orang yang berusaha melarikan diri dari tanah pertanian tersebut, lebih baik tangkaplah orang itu secara tiba tak berduga, perduli mau gunakan senjata rahasia ataupun menyergap secara diam terserah pada kehendak kalian sendiri, untuk menghadapi orang dari perkumpulan Pek Hoa San Chung, kalian pun tak usah membicarakan lagi soal peraturan persilatan dengan diri mereka, kelima orang itu mengiakan dan segera menyingkir ke dalam hutan di tepi jalan. Baru-baru Xiao Ling menambahkan kembali, perduli dalam gubuk-gubuk itu terjadi perubahan apapun, kalian berlima tak usah maju menyongsong andai kata kalian berjumpa dengan musuh-musuh yang memiliki ilmu silat sangat lihai, hadapilah orang itu dengan barisan pedang kalian kami mengerti jawab kelima orang suara berbareng. Xiao Ling segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tukiu dan Pek Lipeng kemudian ujarnya lagi, kekuatan musuh hamat tangguh kalian tak boleh bertindak terlalu gegabah dan utamakanlah lebih dahulu keselamatan sendiri daripada melukai lawan aku dan Bui Tuti yang akan berjalan di paling depan untuk membuka jalan, sedang kalian berdua ikut melangkah di belakang tapi jaraknya jangan terlalu dekat dan jangan pula terlalu jauh, jaga selisih jarak antara 8 depa sampai 1 tombak 5 depa, agar di antara kita bisa saling membantu, sorot matanya dialihkan kembali ke atas wajah Pek Lipeng dan menambahkan, Peng, ji engkau tak boleh terlalu gagabah dalam bertempur kalau bertemu dengan musuh yang terlalu tangguh berilah bisikan kepadaku, mengerti Xiao Moai akan ingat selalu jawab Pek Lipeng sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita berangkat pemuda itu segera bergerak lebih dahulu menerjang ke arah gubuk. Bui Tuti yang segera mengempos tenaga dan berjalan berdampingan dengan Xiao Ling. Tuti yang loloslan senjatamu bisik Xiao Ling. Bui Tuti yang mengiakan dan cabut keluar pedang Peo Kiamnya, Iyaludia balik bertanya, Apakah Xiao Heng tidak menggunakan senjata aku membawa pisau mustika di dalam saku? Bila mana bertemu dengan musuh tangguh nanti senjata itu baru akanku pergunakan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki keempat orang itu sangat lihai, di tengah kegelapan tubuh mereka bagaikan bintang yang meluncur berkelebat ke arah depan, dalam beberapa patah kata belaka tubuh mereka sudah berada di depan rumah gubuk tersebut. Dari balik pintu terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, siapa di luar Xiao Ling tidak menjawab, sambil menyingkir ke samping dia langsung menerjang masuk ke dalam rumah gubuk itu. Cahaya berkilauan memenuhi angkasa, sebilah golok tiba meluncur datang dan membacok ke arah tubuhnya. Xiao Ling segera putar tangan kanannya mencengkeram ujung golok lawan setelah itu sekuat tenaga disentak ke arah luar, seorang pria baju hitam seketika tertarik keluar dari tempat persembunyiannya. Bu Ito Tiang yang menyaksikan kejadian itu, dia menghela nafas panjang, pikirnya, sekalipun San Put Siah sendiri, belum tentu ia berani bertempur melawan orang dengan kera begini. Setelah tangan kanan Xiao Ling berhasil menyeret keluar tubuh orang itu, tangan kirinya segera diayun ke muka melancarkan satu pukulan dasyat ke atas dada lawan. Pria kekar itu mendengus berat dan seketika itu juga menemui ajalnya di tangan orang. Xiao Ling sendiri, bersamaan waktunya dengan kematian pria kekar tersebut, ia telah menerjang masuk ke dalam rumah gubuk tadi. Dua kali dengusan berat bergema memecahkan kesunyian, disusul dua sosok mayat terlempar keluar dan dalam gubuk. Pek Lipeng yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam segera berpikir di dalam hatinya, Toako selalu ramah dan welaskasih, tetapi malam ini ia telah melakukan pembunuhan secara keji dan telengas, itu membuktikan bahwa orang-orang yang sedang dihadapinya adalah manusia-manusia laknat yang sudah banyak melakukan kejahatan. Kalau toh-toh aku sudah bertindak secara keji, rasanya aku pun tak usah bertindak sungkan-sungkan lagi berpikir sampai di situ. Tangan kirinya segera merogoh ke dalam saku dan menggenggam sebatang jerum hon pengciam. Bu Ito Ti yang seadiri pun tak pernah menyangka kalau Xiao Ling secara tiba-tiba bisa melancarkan serangan dengan begitu keji dan telengasnya. Ia jadi tertegun beberapa saat lamanya sebelah mengikuti di belakang. Xiao Ling untuk menerjang masuk ke dalam gubuk. Tukiu dan Pek Lipeng menyusul dari belakang menyerbu ke dalam rumah gubuk tadi. Jarak antara pintu gerbang rumah gubuk dengan ruang tengah masih selisih agak jauh. Empat orang penjaga pintu dalam waktu singkat telah dibunuh mati semua oleh Xiao Ling dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat. Dalam anggapan pemuda itu orang-orang dalam ruang dalam pasti tidak akan tahu. Siapa tahu dengusan penjaga pintu ternyata kedengaran juga sampai ke dalam. Tatkala Xiao Ling memimpin rekan-rekan lainnya mencapai satu tombak dari ruang tengah, tiba-tiba terdengar desingan tajam bergema memecahkan kesunyian, serem tetan hujan anak panah memenuhi seluruh angkasa. Xiao Ling segera mendorong sepasang telapaknya untuk menghalau hujan panah tersebut. Ia tidak membawa senjata, terhadap hujan anak panah yang luncur datang tiada hentinya itu lama-kelamaan dibuat kewalahan juga. Bu Ito Oti yang segera mengepos tenaga dan menerjang maju ke depan, pedangnya berputar kencang memancarkan cahaya putih yang berkilauan, anak panah yang mendekati tubuhnya sama-sama rontok ke atas tanah terkena sambaran pedangnya itu. Chiang Bun Jin dari perguruan besar ini rupanya sudah dibangkitkan semangatnya oleh permainan telapak Xiao Ling yang begitu cepatnya itu, pedang bagaikan pelangi berkelebat mengitari seluruh badan melindungi Xiao Ling dan diri sendiri dari serangan panah, ketika berhasil mendekati pintu ruangan, pedangnya segera membacok pintu hingga terbuka. Gerakan tubuh Xiao Ling cepat sekali, menggunakan kesempatan dikala Bu Ito Oti yang membacok pintu ia sudah menerobos masuk ke dalam ruang tengah. Sepasang telapaknya bekerja cepat, kembali dua orang musuh berhasil dibacok sampai mati. Bu Ito Oti yang segera menyusul ke dalam pedangnya berputar ke kiri dan ke kanan, dua orang pria dilukai pula pada ujung pedangnya. Sementara itu, Pek Lipeng dan Tukiu telah ikut menerjang masuk ke dalam ruangan. Pek Lipeng segera putar pedangnya bagaikan titiran angin kencang, mengikuti gerakan dari Bu Ito Oti yang, gadis ini pus berhasil melukai dua orang musuh. Dalam ruang tengah rumah gubuk itu sebenarnya dijaga oleh sepuluh orang jago pemanah jitu, ilmu silat yang mereka miliki kendati pun sangat lihai, tetapi untuk menghadapi serabuan dari empat orang jago lihai yang sudah diliputi oleh napsu membunuh itu tentu saja masih bukan tandingannya. Dalam waktu singkat ke sepuluh orang itu sudah terkapar semua di atas tanah, dua orang yang belum mati pun sudah menderita luka dalam yang sangat parah. Siu Ling masih tetap berjalan paling depan, tangan kanannya diayun menghantam dinding tembok. Belah aam debu dan pasir berguguran ke atas tanah, muncullah sebuah lubang besar di atas dinding tadi. Dalam hati kecilnya dia masih ingat dengan jelas letak ruang rahasia yang dipergunakan Ciu Chow Leong untuk melakukan perundingan dengan para jagonya, dia berharap dalam sekali gebrakan berhasil menerjang masuk ke dalam ruang rahasia tersebut dan menawan Ciu Chow Leong, atau paling sedikit dia harus berhasil membinasakan beberapa orang bayangan darah ciptaan dari Senbok Hang, oleh karena itu pemuda tersebut ingin membongkar dinding untuk menerjang masuk ke dalam. Baru saja Siu Ling berhasil membobolkan dinding tembok tersebut, tiba-tiba, terdengar suara bentakan gusar berkumandang datang, siapa di situ cahaya api memancar keempat penjuru dan muncullah sebuah obor menerangi sekeliling tempat itu. Siu Ling segera alihkan sorot matanya ke arah depan, tampaklah orang-orang yang barusan munculkan diri adalah Ciu Chow Leong. Di belakangnya berdiri empat orang pria berbaju merah membahu. Di sisi kirinya adalah Tong Lo Tai sedang di sebelah kanannya adalah Tan Heng Chiang. Seorang pria lain sambil membawa obor berdiri kurang lebih tiga depan Ciu Chow Leong. Pakaian yang dikenakan beberapa orang itu amat rapi, agaknya belum tertidur semua. Siu Ling dapat melihat keadaan dari Ciu Chow Leong sekalian sedangkan Ciu Chow Leong juga dapat melihat Siu Ling dengan dandanan serta pakaian yang tak ada ubahnya seperti siang hari tadi. Hal ini membuat kepala kampung kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung jadi tertegun. Tan Hian Tit, sebenarnya apa yang telah terjadi tegurnya? Tan Heng Chiang sama sekali tak menyangka kalau Siu Ling berani menyerbu ke situ dengan membawa orangnya, bahkan masih memakai baju yang dikenakan pada siang harinya, kejadian itu membuat hatinya tak tenang. Apalagi sekarang setelah ditegur oleh Ciu Chow Leong, dia semakin merasa gelisah dan tidak tenteram. Siu Ling sendiri, setelah melihat bahwa beberapa orang penting yang sedang dicari olehnya sudah berkumpul semua di situ, ia malahan tidak terburu naps untuk segera turun tangan, perlahan tubuhnya malah mundur dua langkah ke belakang. Tan Hiong Chiang sendiri, setelah berhasil mententeramkan hatinya, sambil tebakan muka tegurnya, yang datang apakah Pek Heng? Bukan. Jawab Siu Ling sambil tertawa dingin, sekarang aku sudah tidak bermarga Pek lagi. Mendengar suara pemuda itu, tiba-tiba, sekujur badan Ciu Chow Leong gemetar keras, teriaknya, engkau adalah Siu Ling. Siu Ling sama sekati tidak memperdulikan pertanyaan dan Ciu Chow Leong itu, dengan nada dingin ujarnya, kalian tak usah memperdulikan siapakah aku, cabut keluar senjata kalian dan bersiaplah untuk bertempur dengan pandangan dingin. Ciu Chow Leong melirik sekejap ke arah Tan Hiong Chiang, berada di hadapan musuh tangguh tak sempat baginya untuk menegur orang sitan itu lagi, sambil tertawa dingin segera ujarnya, bagus sekali, kalau memang sahabat tak mau menyebutkan namamu, itu membuktikan bahwa sahabat masih menaruh perasaan segan terhadap perkampungan Pek Hoa San Chung kami. Tempat ini terlalu sempit dan tidak leluasa untuk digunakan sebagai tempat bertanding, lebih baik kita pilih ke taman sebelah luar sana. Engkau Chiu Ji Chung Chu termasuk juga seorang yang mempunyai kedudukan di dalam dunia persilatan, aku rasa apa yang sudah dikatakan tak akan dipungkiri kembali, padahal, sekalipun engkau ingin melarikan diri dari sini, mungkin tak bisa kau lakukan dengan mudah hanya mengandalkan kekuatan kalian berempat. Ejek Chiu Chow Leong sambil tertawa sinis, Apakah ucapanmu itu tidak terlalu tekebur dengan pandangan tajam? Si Oling mengawasi wajah Chiu Chow Leong, kemudian perlahan-lahan mundur ke belakang. Chiu Chow Leong sekalian segera mengejar ke arah depan. Ketika melewati ruang tengah dan menyaksikan ke sepuluh orang ahli pembidik tepat yang ditugaskan menjaga ruang tengah telah roboh terkapar semua dalam keadaan tak bernyawa, diam-diam Chiu Chow Leong merasa terkesiap, pikirnya, keempat orang ini jelas merupakan jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan, hanya dalam waktu amat singkat sepuluh orang pembidik tepat kami sudah menggeletak semua dalam keadaan tak bernyawa. Mendadak sorot matanya membentur di atas senjata pit baja yang ada di tangan Tukiu, sambil tertawa dingin segera serunya, pit baja berwajah dingin Tukiu, nyalinya benar tidak kecil setelah namanya disebut orang, Tukiu pun tidak merahasiakan asal-usulnya lagi, sambil tertawa dingin sahutnya, sedikit pun tidak salah, memang aku orang si Tukiu Chow Leong alihkan sorot matanya ke atas wajah Bui Tau Tiang, sesudah mengamatinya beberapa waktu ia menegur, siapakah engkau aku tak bersedia memberi jawaban sahut Bui Tau Tiang dengan suara dingin. Tukiu Chow Leong menengadah dan tertawa terbahak, haaah, 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 engkau tidak bersedia mengatakan ataukah tidak berani mengatakannya keluar padahal sekalipun engkau tidak mengatakan juga sama saja, karena aku sudah tahu bahwa engkau adalah Bui Tau Tiang Bui Tau Tiang tertawa dingin, ia tidak memberi tanggapan tentang perkataannya itu. Dalam hati Xiao Ling segera berpikir, kedua belah pihak, membentuk posisi sendiri dan saling berhadapan dengan keadaan siap bertempur. Di luar dugaan Xiao Ling, ternyata Tiu Chow Leong sama sekali tidak menunjukkan rasa juri, seakan ia mempunyai sesuatu andalan. Walaupun kesempurnaan Tiu Chow Leong di dalam hal ilmu silat tidak begitu cemerlang, tetapi kecerdasan otaknya sungguh luar biasa sekali, sementara ia masih termenung, mereka sudah tiba di halaman paling depan. Sikap Tiu Chow Leong seolah-olah ada sesuatu yang diandalkan olehnya, ia segera ulapkan tangannya sambil berseru, pasang beberapa buah obor lagi titik. Suara mengiakan bergema dan beberapa saat kemudian sudah ada tujuh batang obor yang telah dipasang. Delapan buah obor dipegang oleh delapan orang pria berpakaian ringkas dengan senjata lengkap berdiri pada delapan posisi yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah sorot cahaya obor, suasana dalam kalangan jadi terang-benderang bagaikan di siang hari saja. Diam-diam Tiu Chow Leong mengamati peklipeng sekejap dari potongan badannya yang kecil ia tahu bahwa orang itu adalah seorang gadis hanya tidak diketahui siapakah dia. Dengan sikap yang sangat mencurigakan ini, Sioling bertindak semakin berhati, ia berpaling dan bisiknya kepada Bui Tio Tiang dengan suara lirih, Selamanya Tiu Chow Leong tidak berani turun tangan bertempur dengan orang secara sembarangan, tapi kali ini sikapnya jauh berbeda dengan keadaan di hari biasa, mungkin ia telah menyusun suatu rencana busuk, kita harus bertindak hati Bui Tio Tiang mengangguk tanda mengerti. Biarlah aku yang maju menantang perang lebih dahulu. Bisiknya. Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah Tiu Chow Leong, dan ujarnya dengan suara lantang, Sudah lama aku dengar akan nama besar dari Jicung Chu, ini malam bisa saling berjumpa, betul-betul suatu keberuntungan bagiku, bersediakah engkau memberi pelunjuk beberapa jurus kepadaku? Tiu Chow Leong tertawa dingin jawabnya, aku tidak bersedia untuk turun tangan bergebrak dengan orang secara sembarangan. Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Tong Lo Tai Tai, serunya, Tong Hu Jin harap engkau bersedia untuk bertempur dalam babak pertama sambil menyambar tongkatnya Tong Lo Tai Tai maju ke tengah gelanggang katanya. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk bertempur dengan aku? Siorang tua dalam hati Sia Oling berpikir, ketika di bawah puncak Li Wan Hang Tempohari ia bersama Kim Ho Ahu Jin pergi mengejar Sen Bok Hang yang terluka entah bagaimana kemudian ternyata kedua orang itu telah bergabung kembali dengan pihak perkampungan Pek Ho Ahu Jin. Keadaan dari Kim Ho Ahu Jin masih tetap seperti sedia kalah, banyak bicara dan banyak berguraunya, tapi keadaan Tong Lo Tai Tai pada saat ini jauh berbeda, rupanya ia telah mendapat pengawasan yang jauh lebih keras, berpikir sampai di situ, ia segera menyerobot maju lebih dahulu ke tengah gelanggang. Pada waktu itu, sebenarnya Bui Tuti yang telah bersiap sedia untuk melakukan pertarungan, tetapi setelah diserobot oleh Sia Oling, terpaksa ia hentikan langkah kakinya dan cuma nonton belaka. Laporkan namamu seru Tong Lo Tai Tai sambil layunkan toya di tangannya. Sia Oling tertawa ewa, jawabnya, aku adalah Sia Oling engkau benar Sia Oling seru Tong Lo Tai setelah tertegun sejenak. Sedikit pun tidak salah, akulah orangnya Chiu Chau Leong sendiri, walaupun sejak permulaan tadi lelah menduga bahwa kemungkinan besar orang yang berada di hadapannya adalah Sia Oling, akan tetapi setelah mendengar pengakuan sendiri dari Sia Oling, tak urung sekujur badannya gemetar keras. Hanya empat orang pria baju merah yang berada di belakang tubuh Chiu Chau Leong saja yang masih tetap bersikap kaku, seakan mereka sama sekali tidak tahu siapakah orang yang bernama Sia Oling itu. Senjata rahasia dimiliki Tong Lo Tai Tai meskipun sangat lihai, akan tetapi orang yang paling disegani oleh Sia Oling masih tetap keempat orang pria baju merah itu karenanya secara diam-diam ia awasi terus gerak-gerak keempat orang tadi. Menyaksikan tingkah laku keempat orang pria itu kaku dan sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, diam-diam ia berpikir, keadaan dari empat orang itu kaku bagaikan patung arca dari tanah liat, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran otak mereka sudah jelas dikuasai oleh sejenis obatan yang sangat beracun, dalam pada itu terdengarlah Tong Lo Tai Tai berseru dengan suara lantang, hei orang si Sia Oling berhati-hatilah was toyanya diiringi deruan angin tajam langsung membabat ke arah batok kepala lawan. Sia Oling merasakan sapuan Toya itu disertai tenaga dalam yang sangat hebat sehingga membawa deruan angin yang sangat memekikan telinga, diam-diam hatinya terperanjat, pikirnya, kalau ditinjau dari keadaan tersebut, rupanya ia telah tulus ikhlas tunduk dan berpihak kepada perkampungan Pek Hoa San Chung, aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya dalam hati berpikir demikian, sementara tubuhnya segera menyingkir ke arah samping. Tangan kanan secepat kilat meluncur ke arah depan dan menyapu sejajar dada dengan suatu gerakan yang manis, tahu-tahu ia berhasil mencengkeram Toya diri Tonglo Tai Tai dan membetotnya keras-keras ke arah depan. Kero merampas senjata orang dengan kekerasan seperti ini jarang sekali ditemui di kolong langit, kecuali seseorang sudah mempunyai keyakinan 90% pasti berhasil, jarang sekali ada orang yang berani bertindak secara gegabah. Dalam sekali gerakan tangan Xiaoling berhasil mencengkeram Toya Baja dari Tonglo Tai Tai, kejadian ini bukan saja membuat Chowliong merasa amat terperanjat sekalipun Bui Tooti yang sendiri pun diam-diam merasa terkesiap, pikirnya, sungguh berani amat pemuda ini menempuh bahaya dan mengambil resiko benar-benar hebat. Terupanya Tonglo Tai Tai sendiri pun sama sekali tak menyangka kalau di dalam sekali gebrakan saja Xiaoling telah berhasil mencengkeram senjata Toyanya, peristiwa tersebut seketika membuat nenek tua itu jadi tertegun. Pada saat ia masih berdiri termangu Xiaoling telah menggerakkan tenaga dalamnya untuk membetot Toya Baja tadi ke arah depan termakan. Dengan tenaga betotan yang maha hebat itu tanpa bisa dikuasai lagi tubuh Tonglo Tai Tai ikut terjengkang ke arah depan. Menggunakan kesempatan itulah laksana sambaran kilat Xiaoling ayunkan tangan kirinya sebuah pukulan gencar dilepaskan. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa begitu cepatnya sehingga tidak memberi kesempatan bagi Tonglo Tai Tai untuk menghindarkan diri. Belum pukulan tersebut dengan telak bersarang di atas bahu kanan Tonglo Tai Tai. Mengingat hubungan persahabatan yang pernah terjadi di antara mereka, serangan yang dilancarkan Xiaoling ini tidak terlalu berat, berbicara sampai tenaga dalam yang dimiliki Tonglo Tai Tai, seharusnya pukulan itu tak akan sampai melukai dirinya terdengar. Tonglo Tai Tai mendengus berat kemudian badannya roboh terjengkang ke belakang, senjata Toya yang berada dalam genggam ampun segera terlepas dari cekalannya. Dengan cepat Xiaoling merampas Toya tersebut, di samping itu dia pun menyadari bahwa Tonglo Tai Tai ada maksud mengalah kepadanya, tetapi berhubung dalam hati mempunyai kesulitan yang amat besar maka nenek itu tak berani berbicara ataupun menyapa dirinya. Oleh sebab itulah, setelah berhasil merebut senjata Toya tadi, pemuda itu membentak keras, Toyanya langsung diputar menerjang ke arah Chiu Chau Liyong. Selama ini yang sangat mengkhawatirkan perasaan hati Xiaoling adalah berpuluh-puluh macam senjata rahasia beracun dari Tonglo Tai Tai yang sangat lihai itu, ia khawatir kalau pek, klipeng dan bui tuti yang sekalian terluka di ujung senjata tersebut. Sekarang, setelah melihat nenek tua itu menggeletak di atas tanah dan senjata Toyanya terlepas dari cekalan, rasa khawatir yang mencekam hatinya pun seketika lenyap tak berbekas dan semangat jantannya berkobar kembali. Mimpi pun Chiu Chau Liyong tak pernah menyangka kalau Tonglo Tai Tai sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar yang amat tersohor di Provinsi Sucuan, ternyata kena direbohkan oleh Xiaoling dalam satu gebrakan belaka, dalam hati ia merasa curiga bercampur takut. Tapi ingatan tersebut berkelebat dalam waktu yang amat singkat, sebab ketika itulah Xiaoling sambil putar toyanya telah menerjang maju ke arah depan. Chiu Chau Liyong menyadari bahwa kepandayan silat yang dimiliki masih bukan tandingan dari Xiaoling, sambil mengundurkan diri untuk menghindar, dengan cepat ia memberi tanda kepada empat orang pria baju merah yang berada di belakang tubuhnya untuk bersama mengetung pemuda si Xiaoling tersebut. Xiaoling tidak berani memandang enteng ke empat orang pria baju merah yang kaku bagaikan patung itu, hawa murninya segera dihimpun dan ia segera hentikan gerakan tubuhnya yang sedang menerjang ke muka, Toya diangkat siap melancarkan serangan. Chiu Chau Liyong teriak Bui Toa Tiang dengan gusar, apakah pihak perkampungan Pek Coa San Chung kalian peduli di mana selalu mengandalkan jumlah yang banyak untuk merebut kemenangan? Toa Ko teriak Pek Lipeng pula, biarkan ku bantu dirimu untuk menghadapi kurcaci-kurcaci tersebut sambil membawa pedangnya menerjang maju ke depan. Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara amat nyaring dan jelas menunjukkan sebagai suara seorang wanita. Rupanya karena gelisah dan cemas, gadis itu telah lupa untuk mempergunakan nada prianya untuk berbicara, Xiaoling segera menengadahkan ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, pengji, ayo cepat mundur ke belakang, aku tidak membutuhkan bantuanmu sahutnya. Dalam pada itu Pek Lipeng telah berada di hadapan keempat orang pria baju merah itu dan siap melancarkan serangan, mendengar sahutan dari Xiaoling tadi terpaksa ia tarik kembali serangannya sambil mundurkan diri ke belakang. To'ako, jadi engkau tidak membutuhkan bantuanku katanya. Tak usah. Kata Xiaoling sambil mengempos tenaga bersiap sedia, keempat orang ini kalau dikatakan sebagai manusia, sebenarnya kita menilai mereka terlalu tinggi, kalau bukan manusia, lantas mereka itu, bayangan darah hasil ciptaan dari Senbok Hang. Apa sih yang disebut sebagai bayangan darah itu? Bayangan darah adalah, adalah, adalah sejenis manusia yang dipengaruhi oleh obatan sambung Bui To'o Tiang dari samping. Setelah mendapatkan suatu latihan yang keras dan sadis, maka terciptalah bayangan darah yang sama sekali tidak punya otak. Bui To'o Tiang sendiri pun tidak memahami apakah bayangan darah itu, akan tetapi berhubung ia lihat Xiaoling tak mampu memberikan jawabannya maka ia menyambut dengan sekenanya. Tiba, terdengar empat buah suara pekikan aneh berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam di malam buta itu, begitu seram suara pekikan tersebut hingga kedengarannya mengerikan sekali. Pek Lipeng masih ingin bertanya lebih jauh, tetapi karena takut pertanyaan yang akan membuyarkan konsentrasi Xiaoling, ia tak berani banyak bicara lagi. Dalam pada itu, setelah keempat orang pria baju merah tadi memperdengarkan pekikan hiar mengerikan itu, mereka mulai mengerahkan keempat anggota tubuhnya. Dengan sorot metu yang tajam Xiaoling mengawasi gerak-gerik dari keempat orang itu, sedang mulutnya berteriak keras, Tau Tiang, berhatilah mengawasi Ciu Chow Leong, jangan biarkan mereka meloloskan diri dari sini, sedang keempat orang ini biarlah kulayani sendiri. Tau Tiang menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki Xiaoling jauh lebih hampuh daripada kepandayan sendiri, andai kata ia tak mampu menghadapi keempat orang manusia aneh baju merah itu, itu berarti ia pun sukar untuk memberi bantuannya, maka dari itu sehabis mendengar seruan tadi imam tua dari partai Butong Pei ini mengundurkan diri sejauh dua tombak dari kalangan dan mengawasi gerak-gerik dari Ciu Chow Leong. Sementara itu gerakan tangan dan kaki dari keempat orang pria baju merah itu kian lama kian bertambah cepat, ia tahu bahwa keempat orang itu segera akan melancarkan serangan, dalam hati segera pikirnya. Aku toh mempunyai hasrat untuk melenyapkan keempat orang itu dari muka bumi kenapa aku mesti menunggu sampai mereka melancarkan serangan lebih dahulu. Berpikir sampai di sini diam-diam hawa murninya disalurkan ke dalam telapak, dengan ilmu jaris Yuel Loosin Cinya tangan kanan dia yun mengirim segulung angin desiran tajam ke arah seorang pria baju merah yang berdiri di arah barat daya. Segulung desiran angin tajam dengan telap menghajar kaki kiri pria baju merah itu terlihatlah pria aneh tadi tergetar mundur sejauh empat lima langkah ke belakang sebelum berhasil berdiri tegak. Jelas serangan yang dilancarkan oleh pemuda itu cukup berat dan dasyat akibatnya. Yang aneh, ternyata di atas wajah pria baju merah itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa kesakitan atau menderita akibat tersebut, seakan-akan kaki kirinya sama sekali tak ada hubungan dengan tubuh bagian lainnya. Tergetar hati si Yoling karena terperanjat, diam-diam ia berpikir, sekalipun senbok hang sendiri yang terkena serangan jariku itu, dia pasti tak akan mampu mempertahankan diri, tapi pria tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa kesakitan ataupun menderita, entah ilmu silat apakah yang telah dilatih oleh mereka. Sebelum ia sempat putar toyanya untuk melakukan penyerangan, tiba-tiba terdengar ujung baju tersampok angin disusul berkelebatnya bayangan merah, dua orang pria aneh baju merah itu satu dari kiri yang lain dari kanan bersama-sama menerjang maju ke depan. Si Yoling segera putar toyanya di tangannya, dengan jurus hengsan Qian Kim atau menyapurata selaksa prajurit ia serang pria baju merah yang menyerang datang dari arah barat laut, sedang tangan kirinya melancarkan pukulan udara kosong menghantam pria baju merah yang menyerbu datang dari Tenggara. Rupanya keempat orang pria baju merah itu masing telah berdiri pada posisi yang berbeda sehingga tanpa disadari telah mengepung Si Yoling rapat. Cuma ada satu hal yang aneh, yakni posisi yang ditempati keempat orang pria baju merah itu bukannya timur, barat, utara atau selatan, tetapi tempat kedudukan mereka justru adalah Tenggara, Timur Laut, Barat Laut, serta Barat Daya, suatu posisi membujur miring. Baru saja pria aneh yang menerjang datang dari arah Tenggara mencapai jarak lima dipa di hadapannya, angin pukulan yang dilepaskan Si Yoling Tau sudah meluncur datang. Dengan cepat pria baju merah itu ayun pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Berak-aak, belak-aam kekuatan besar saling membentur satu sama lainnya hingga menimbulkan pusingan angin puyuh yang amat kencang. Termakan oleh bentrokan angin pukulan yang amat bebat itu, tubuh pria itu seketika terdorong mundur satu langkah ke belakang dengan sempoyongan, Si Yoling sendiri pun merasakan lengan kirinya jadi kaku dan linu, hal itu mempengaruhi serangan Toya di tangan kanannya, akibat bentrokan tadi serangan Yana dilancarkan pun jadi agak mengendor. Sementara itu pria baju merah yang maju menyerang dari posisi barat laut telah meloloskan senjata tajamnya, dengan gada bajanya ia menyerbu ke muka. Pada saat serangan Toya Si Yoling agak mengendor itulah, pria baju merah itu memutar gada bajanya menyerbu ke depan. Tra'ang, terjadi bentrokan kekerasan yang memekikan telinga, termakan tangkisan gada pendek tersebut, senjata Toya dalam genggaman Si Yoling tersapu miring ke samping. Empat pria baju merah itu pada saat yang bersamaan, dengan gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat menerjang maju ke depan mengurung Si Yoling. Si anak muda itu membentak keras, ia buang senjata Toya dari tangannya setelah itu tangan kirinya melancarkan dua buah serangan menghantam pergi dua orang baju merah yang sedang maju menyerang, sedang tangan kirinya merogoh ke dalam saku dan mencabut keluar sebilah pedang pendek. Setelah bertempur beberapa saat lamanya melawan pria baju merah itu, secara lapat-lapat ia sudah dapat merabah sedikit keistimewaan dari musuhnya, ia merasa keempat orang pria itu bukan saja memiliki ilmu silat yang sangat lihai, lagi pula tidak kenal apa artinya kesakitan atau menderita kecuali serangan yang dilancarkan dapat mengenai pada bagian tubuhnya yang mematikan hingga membuat mereka tak bisa berkutik lain kerasanya sudah tak ada lagi. Karena itu diambil keputusan untuk turun tangan keji menghadapi manusia-manusia aneh itu, agar mereka mati atau terluka parah. Dalam kerubutan itu, dua orang pria baju merah tadi sudah meloloskan senjata tajamnya sedang dua orang lainnya menyerang dengan tangan kosong belaka. Siauling segera melayani serangan itu dengan gencar dan siksama, pedang pendek di tangan kirinya memainkan ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat dari Temencing, sedangkan tangan kirinya melepaskan pukulan dengan ilmu telapak kilat menyambar ajaran Lame Etkong. Sepasang tangan melancarkan serangan dengan dua jenis kepandayan yang berbeda, kehebatannya benar luar biasa sekali. Terlihatlah angin pukulan menduru, cahaya pedang amat menyilaukan meta, seluruh serangan yang dilancarkan keempat orang baju merah itu telah dikuasai oleh Siauling di tengah berlangsungnya pertarungan amat seru itu, tiba terdengar Siauling membentak keras, kena cahaya darah menyembur keempat penjuru, pria baju merah yang bersenjatakan gada baja itu terlepas lengan kanannya oleh babatan lawan, senjata dalam cekatannya terpental sejauh enam-tujuh dipadan darah segar bagaikan hujan grimis mengucur keluar membasahi seluruh permukaan tanah. Walaupun lengan kanannya sudah kutung, tapi pria itu sama sekali tidak merasa kesakitan, sambil layung tangan kirinya kembali ia lancarkan sebuah babatan maut. Siauling tertegun, mimpi pun ia tak mengira kalau seorang yang lengan kanannya telah dikuntungi ternyata masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan. Gerakan tangan pria itu cepat bagaikan kilat, berara-ara berserangan telapak kiri tersebut dengan telap bersarang di atas bahu kiri pemuda Siauling. Selama beberapa hari ini Siauling berlatih tekun siang maupun malam, tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang amat pesat, Hawa KHI Kang Pelindung Badam pun mendapat pula kemajuan yang amat cepat, ketika pukulan yang dilancarkan pria baju merah itu bersarang di atas bahu Siauling. Tubuh pria itu malahan tergetar mundur sendiri sejauh dua langkah. Walaupun begitu Siauling sendiri pun merasakan darah dalam rongga dadanya bergerak amat keras. Dalam hati kecilnya ia berpikir, bayangan darah hasil ciptaan dari Senbok Hong ini harus dilenyapkan secepatnya dari kolong langit, apabila membiarkan mereka tetap hidup di dunia maka cepat atau lambat. Pasti ada delapan jago persilatan yang harus mengobarkan jiwanya bersama-sama kematian orang ini, sebab bukan saja ilmu silat yang dimiliki orang-orang ini sangat lihai lagi pula. Mereka tidak terpengaruh oleh rasa sakit di tubuhnya. Kejadian ini belum pernah terjadi di kolong langit siapapun juga tak akan menyangka setelah berhasil meluka parahi mereka, orang-orang ini masih memiliki sisa kekuatan untuk melancarkan serangan balasan setelah mereka menderita luka tentu jauh lebih hebat lagi. Kalau orang-orang persilatan itu tidak memiliki hawa hiekeng pelindung badan seperti yang kumiliki bukankah serangan berikutnya yang dilepaskan secara mendadak dapat melukai dirinya hingga mampus aku harus lenyapkan mereka untuk menolong jiwa sesama rekan persilatan, otaknya berputar kencang sementara serangan telapak dan pedangnya sama sekali tidak berhenti, ia masih tetap melakukan pertarungan sengit melawan beberapa orang pria baju merah itu, dan kini setelah mengambil keputusan maka napsu membunuh pun dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, serangan mematikan dilancarkan secara bertubi. Situasi pertarungan antara Xiao Ling dengan keempat orang pria baju merah itu meski berlangsung tegang, tetapi Bui Teo Tiang dan Ciu Cao Ling yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan merasa jauh lebih tegang daripada Xiao Ling sendiri. Ketika Bui Teo Tiang menyaksikan pria baju merah itu setelah kehilangan sebuah lengannya ternyata masih punya kemampuan untuk melancarkan serangan balasan, seakan lengan yang kutung itu sama sekali tak ada sangkut praut dengan dirinya, dalam hati merasa amat terperanjat, pikirnya di hati, luar biasa mengerikannya orang ini, entah ilmu silat apakah yang mereka miliki Ciu Cao Ling sendiri telah menyaksikan jalannya pertarungan antara Xiao Ling melawan keempat orang pria baju merah itu, perasaan batinya mulai tak tenang, ia berpikir, rupanya silat yang dimiliki Xiao Ling telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Begitu pesat dan cepatnya hingga hampir boleh dibilang melampaui keadaan pada umumnya, belu um seorang pria baju merah terhantam dadanya oleh sebuah pukulan Xiao Ling hingga menimbulkan benturan keras. Dalam serangannya itu Xiao Ling telah mempergunakan tenaga dalam sebesar delapan bagian hingga mengetarkan jantung orang itu, terlihatlah pria baju merah itu mundur ke belakang dengan sempoyongan, setelah muntah darah segar badannya roboh terjungkal ke atas tanah. Xiao Ling berkelebat berulang kali ke kiri maupun ke kanan untuk menghindarkan diri dari seragapan dua orang pria baju merah lainnya, sambil putar badan pedangnya berkelebat melancarkan satu serangan dengan jurus Tiat Sukai Hoa atau pohon besi mulai berbunga, pedangnya langsung menusuk tenggorokan pria tersebut. Ia tahu bahwa pria baju merah ini tidak takut akan rasa sakit, hanya serangan yang mengena pada tempat kematian saja yang bisa melenyapkan daya tahan mereka. Berhubung darah yang mengalir dari kutungan lengan pria baju merah tadi terlalu banyak, gerakan tubuhnya sudah tidak selincah semula lagi, sekarang termakan pula oleh tusukan pedang Xiao Ling yang ditujukan ke arah tenggorokannya, ia semakin tak tahan lagi, tubuhnya roboh terkapar ke atas dengan darah mengalir keluar dari mulut lukanya sesudah berkelit sebentar putuslah jiwa ria. Setelah berhasil melukai dua orang baju merah, semangat Xiao Ling semakin berkobar pedang pendeknya berputar kencang melukai kembali seorang pria baju merah pada saat yang bersamaan tangan kirinya melepaskan ilmu sentilan Sian Chi Sinkang, segulung desiran angin tajam meluncur ke muka menghajar metu kanan pria baju merah yang lain. Pemuda itu sadar walaupun dua orang pria baju merah itu sudah terkena serangannya namun daya tempur mereka sama sekali belum lenyap, karena itu setelah melepaskan serangan yang pertama, menggunakan kesempatan itu ia menerjang ke depan dan melancarkan pula empat buah serangan berantai lainnya. Keempat buah serangan tersebut semuanya merupakan juru sampuh di dalam rangkaian ilmu pedang dari Tan Ying Ching, tak bisa dihindari lagi kedua orang pria tersebut termakan tusukan pedang pada bagian mematikannya dan roboh binasa semua. Ciu Chow Leong jadi terkejut bercampur ketakutan setelah menyaksikan empat orang bayangan darah hasil ciptaan dari Sen Bok Hang yang paling diandalkan itu sudah roboh binasa semua di tangan Xiao Ling, tiba ia putar badan dan melarikan diri. Terdengar Bui Tooti yang tertawa dingin, serunya, Jicung Chu, apakah engkau hendak melarikan diri sambil putar pedang dia hadang jalan pergi dari Ciu Chow Leong, Seret. Tan Hiong Chiang mencabut keluar pedangnya, sambil keraskan hati ia berseru, ayoh minggir dan berli jalan Pek Lipeng segera berkelebat maju ke depan, ujarnya, Bang Sat, engkau tidak pantas untuk bertempur melawan Bui Tooti yang koma seret sebuah tusukan kilat segera dilepaskan ke depan. Tan Hiong Chiang dengan cepat putar pedang menangkis datangnya ancaman dari Pek Lipeng, Setelah itu sambil putar pedang ia balas mengirim satu serangan. Dengan cepat kedua orang itu terlibat dalam suatu pertempuran yang amat seru, serang menyerang berlangsung makin ramai. Ciu Chow Leong yang menyaksikan gelagat tidak menguntungkan bagi pihaknya, dalam hati segera berpikir, situasi pada saat ini sangat tidak menguntungkan diriku, lebih baik aku kabur saja dari sini, buru ia putar badan siap merat dari situ. Tapi ketika berpaling ke belakang, tampaklah si Yao Ling dengan pedang pendek terhunus tahu sudah menghadang jalan perginya. Ciu Chow Leong merasa terkesiap ia merogoh ke dalam sakunya, cabut keluar sebuah senjata penggaris kumala sambil putar badan ia terjang Bui Tooti yang dengan ganasnya. Senjata penggaris kumala berputar dia langsung membacok ke bawah. Bui Tooti yang putar pedangnya untuk menangkis. Teraang senjata penggaris kumala di tangan Ciu Chow Leong terpental ke belakang. Setelah berhasil menyampok senjata penggaris kumala dari Ciu Chow Leong itu, Bui Tooti yang segera putar pedang melancarkan dua buah serangan berantai. Tukiu dengan senjata pik bajanya terhunus berdiri di samping kalangan sambil mengawasi gerak-gerik di sekitar itu. Xiao Ling pun menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki Pek Lipeng maupun Bui Tooti yang tidak berada di bawah kepandayan Ciu Chow Leong serta Tan Hyeong Chiang. Maka sambil berdiri di samping kalangan diam-diam ia mengatur napas untuk mengembalikan kembali tenaga murninya. Ternyata, setelah berhasil membinasakan keempat pria baju merah itu, pemuda tersebut merasa lelah sekali. Bui Tooti yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan Ciu Chow Leong melayani serangan-serangan musuhnya dengan ilmu tai kekau kiam, cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa, di tengah kekerasan terselip kelembutan membuat tubuh Ji Chung Chu ketua dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini terkepung di dalam lingkaran cahaya pedang. Pertarungan yang berlangsung antara Pek Li Pengelawan Tan Hyeong Chiang berlangsung lebih sengit lagi kedua belah pihak sama-sama mengerahkan tenaganya untuk saling berebut menyerang. Kiranya dalam hati kecilnya, Tan Hyeong Chiang secara diam-diam telah mengambil keputusan untuk menembusi pertahanan lawan dan melarikan diri di kalas Xiao Ling sedang terlibat dalam pertempuran melawan keempat orang pria baju merah itu makanya begitu turun tangan ia berusaha merebut posisi dengan serangan berantainya. Pek Li Pengelawan yang diteter terus dengan serangkaian serangan gencar hingga tak mampu melancarkan serangan balasan dalam hati merasa terkejut bercampur gusar, pikirnya, malam ini kalau aku sampai dikalahkan oleh orang ini bukan saja tuh aku akan jadi marah, bahkan orang lain akan memandang rendah akan diriku, bagaimanapun juga aku harus menangkan pertarungan ini, sejak pertama kali bertempur, gadis ini sudah kehilangan kesempatan baik dan dipaksa untuk berada dalam posisi bertahan, tetapi sebagai seorang gadis yang besar keinginannya untuk merebut kemenangan, ia tak mau mengalah terus-menerus, sekuat tenaga ia balas melancarkan serangan. Di satu pihak berusaha keras untuk melarikan diri, di pihak lain menyerang dengan sepenuh tenaga untuk menjaga gengsinya, pertarungan berlangsung makin gesit. Di tengah berlangsungnya pertempuran yang amat seru itu, tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecah kesunyian, sebuah tusukan kilat yang dilancarkan Pek Li Pengelawan dengan tepat berhasil menembusi dada Tan Heng Chiang, membuat anak murid dari Senbok Hang itu menemui ajalnya seketika itu juga. Ilmu silat yang dimiliki Pek Li Pengelawan sebenarnya sudah termasuk dalam deretan jago kelas 1 di Kolong Langit, tetapi berhubung pengalamannya belum banyak maka setelah diserang Tan Heng Chiang secara bertubi, ia jadi kalang kabut dan tak mampu mengembangkan kelihayannya. Menanti gadis itu melancarkan serangan balasan dan secara beruntun melepaskan jurus aneh, Tan Heng Chiang berbalik jadi kebuakan dan terdesak hebat, suatu ketika pedang Pek Li Pengelawan berhasil menghujam ke dalam dadanya membuat jago lihai tersebut menemui ajalnya detik itu juga. Dalam pada itu Bui Tohoti yang telah berhasil mendesak pula diri Chiu Chowliong sehingga terdesak hebat dan sama sekali tak berkutik. Keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Chiu Chowliong ia berusaha keras untuk mengempos tenaga dan putar senjata penggaris kumalannya untuk mempertahankan diri. Pek Li Pengelawan telah berhasil membinasakan Tan Heng Chiang, ia segera membersihkan pedangnya di atas maya tersebut, kemudian sambil berpaling ke arah Siauling tanyanya, jahatkah orang ini setelah dibinasakan dirinya, apakah engkau marah Siauling tersenyum? Orang ini adalah muridnya Senbok Hang, ilmu silatnya sangat lihai, engkau dapat membereskan jiwanya, hal ini benar bukan suatu pekerjaan yang gampang, to'a kolah yang telah memberi pelajaran ilmu silat kepadaku kata Pek Li Pengelawan sambil tertawa. Ilmu silat aliran keluargamu merupakan serangkaian ilmu silat yang berdiri sendiri, aku tidak berani menerima jasanya, setelah berhenti sebentar, sambil mempertinggi suaranya ia melanjutkan lebih jauh, Ciu Chow Leong, keempat orang bayangan darah itu sudah mampus semua, sedang Tong Lo Tai Tai pun sudah kutotok. Jalan darahnya sedang Tan Heng Chiang menemui ajalnya dengan dada tertembus pedang, dengan andalkan kekuatanmu seorang masih ada kemampuan, apalagi yang kau miliki untuk meloloskan diri dari sini, ayo cepat buang senjata dan menyerah kalah, kalau berani melawan lebih jauh. Tan Heng Chiang adalah contoh yang paling baik bagimu sekuat tenaga Ciu Chow Leong, ayunkan senjata penggaris kumalannya untuk menangkis serangan pedang dari Bui Too Tiang, kemudian sambil putar badannya menerjang ke arah Siow Ling. Pek Li pengberebut maju ke depan pedangnya diputar dan secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai. Ciu Chow Leong putar senjata penggarisnya menangkis ketiga buah serangan berantai itu meski berhasil mempertahankan diri taurung tubuhnya telah berhasil didesak mundur sejauh dua langkah dari tempat semula. Pengji bisik Siow Ling dengan suara rendah, Hentikan seranganmu, rupanya dia ada perkataan yang hendak disampaikan kepadaku. Pek Li pengtarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke sisi tubuh Siow Ling. Ciu Chow Leong pun menarik kembali senjatanya, sambil menyeka keringat yang membasai tubuhnya, perlahan-lahan ia berkata, Siow Ling, apa yang kau lakukan untuk menghadapi diriku tanda tanya? Siow Ling tertawa ewa. Seandainya aku lepaskan dirimu, mungkinkah senbok hang akan menaruh curiga kepadamu tanyanya? Aku sudah bergaul selama belasan tahun lamanya dengan Toa Chung Chu, sekalipun ia menaruh curiga kepadaku, belum tentu bisa mencelakai selembar jiwaku. Perasaan hati Siow Ling tenang sekali, kembali tanyanya, apakah engkau ingin sekali melanjutkan hidupmu di kolong langit semut binatang yang paling kecil pun menginginkan kehidupan? Apalagi aku sebagai manusia. Kita pernah hidup berdampingan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan selama itu sikapmu terhadap diriku cukup baik, engkau masih dapat mengingat kebaikanku di masa lampau, kejadian ini jauh berbeda di luar dugaanku sambung Chiw Chow Ling dengan cepat. Tetapi, walaupun sikapmu terhadap diriku sangat baik, hal itu dikarenakan engkau mempunyai maksud tertentu, kalau dibicarakan sesungguhnya kebaikan hatimu itu bukan muncul karena hati Yauk tulus dan ikhlas, sekarang mati hidup tergantung pada keputusanmu sendiri. Aku harap kau dapat memilih yang tepat, Chiw Chow Ling tertawa dingin. Hek ah, hek ah, hek ah, engkau suruh aku menerjang keluar dari kepungan ejeknya. Chiw Chow Ling segera menggeleng. Aku rasa dalam hati kecilmu sendiri juga menyadari dalam keadaan seperti ini engkau tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri justru disitulah letak ketidakmengertianku dalam dunia persilatan dewasa ini, orang yang paling banyak mengetahui rahasia tentang perkampungan Pek Hoa San Chung dan mempunyai hubungan paling ngerat dengan senbok hang. Hanyalah engkau Chiw Chow Ling seorang engkau hendak suruh aku menghianati perkampungan Pek Hoa San Chung dan membongkar rahasia dari senbok untuk ditukar dengan keselamatan jiwaku sedikit pun tidak salah. Tiba-tiba Chiw Chow Ling menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah-ah titik ha-ah-ah, engkau terlalu pandang enteng, dan jalan pikiranmu terlalu sederhana, sambil cabut keluar senjata penggarisnya, ia bersiap sedia kembali untuk melakukan pertarungan. To'ako, engkau tak usah turun tangan sendiri seru Pek Lipeng dengan cepat, bagaimana kalau aku saja yang menghadapi dirinya sambil berkata ia maju dua langkah ke depan dan siap melancarkan serangan dengan pedangnya. Pengji cepat mundur. Bentak siyao Ling dengan suara lirih. Dalam dua-tiga patah kata tersebut, Pek Lipeng telah melancarkan tiga buah serangan gencar. Chiw Chow Ling putar senjata membendung ketiga jurus serangan tersebut dalam hati pikirnya, ilmu pedang yang dimiliki budak ini jauh lebih ganas dan keji daripada ilmu pedang dari Bui Toti Tiang aku harus baik-baik menjaga diri, berpikir sampai di situ ia lantas berseru, siyao Ling, apa sebabnya engkau tak berani membinasakan diriku? Aku harus menerangkan dahulu duduknya perkara hingga jelas, sehingga kalau engkau ingin mati maka engkau bisa mati dengan mati merem kata siyao Ling ketus. Apa yang hendak kau katakan cepat utarakan keluar aku akan mencuci telinga untuk mendengarkannya seandainya engkau bersedia untuk membongkar semua rahasia dari perkampungan Pek Hoa San Chung, maka aku pun bersedia untuk mengusahakan suatu kero untuk menyelamatkan jiwamu dari ancaman Senbok Hang, Chiw Chow Ling termenung dan berpikir sebentar, lalu jawabnya, Apakah caramu itu engkau akan kurubah wajahnya sehingga tak kenal orang lagi kemudian berdiam di suatu tempat yang aman? Menanti kami telah berhasil membinasakan Senbok Hang, maka engkau bisa munculkan diri kembali dalam dunia persilatan. Kalian tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbuat begitu kata Chiw Chow Ling sambil menggeleng. Sejak dahulu sampai sekarang, belum pernah ada orang jahat yang sering melakukan kejahatan berhasil meloloskan diri dari pembalasan yang setimpal. Sekarang semua orang gagah di kolong langit dan semua perguruan besar telah mendusin dari impian, sekalipun ilmu silat Senbok Hang lebih lihai dan kecerdikan otaknya lebih dalam pun, tak mungkin ia mampu untuk beradu kekuatan dengan para orang gagah di kolong langit. Aku tak suka bicara kosong tanpa bukti, yang kuutamakan adalah kenyataan, bicara menurut keadaan pada saat ini, terus terang ku katakan saja bahwa kesempatan kalian untuk menangkan kekuatan kami sebenarnya kecil sekali. Kenapa Chiw Chow Ling termenung dan berpikir sebentar, lalu menjawab, Baiklah, akan ku bocorkan sedikit rahasia dari pihak kami, terus terang saja kekuatan sesungguhnya dari perkumpulan Pek Hoa San Chung kami pada saat ini, kian lama kian bertambah kuat, lagi pula di dalam setengah bulan kemudian dalam dunia persilatan terjadi perubahan yang sangat besar, partai besar dengan sendirinya akan berbicara sampai di situ, mendadak ia membungkam dan tidak meneruskan kembali kata-katanya. Lanjutkan perkataanmu seru Siw Ling dengan suara dingin. Chiw Chow Ling segera gelengkan kepalanya. Aku sebagai Chung Chu kedua dari perkampungan Pek Hoa San Chung sudah terlalu banyak mengikat tali permusuhan dengan orang Kang Ou. Jika aku melepaskan diri dari ikatan dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung maka orang persilatan yang mengejar diriku serta berusaha membinasakan diriku pasti banyak sekali, daripada mati secara konyol di tangan orang lain, lebih baik sekarang juga aku mati secara gagah dan patriot. Baiklah, kalau engkau memang begitu percaya pada kesuksesan yang bakal diperoleh senbok. Hang aku pun tidak akan menganjurkan dirimu lebih jauh. Mengingat pada hubungan di masa lampau, akan ku beri suatu kematian yang utuh kepadamu. Nah, sekarang engkau boleh bunuh diri untuk menyelesaikan hidupmu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara merdu berkumandang datang memecahkan kesunyian. Chiu Ji Chung Chu tak boleh mati ketika semua orang berpaling ke arah mana berasalnya. Suara itu, tampaklah Kim Hoa Hujain perlahan sedang maju ke depan. Kenapa tanya si Yao Ling? Karena ia paling banyak mengetahui rahasia tentang perkampungan Pek Hoa San Chung, membiarkan dia hidup jauh lebih berharga daripada membinasakan dirinya meskipun ia mengetahui banyak rahasia dari senbok Hang, tetapi tidak bersedia untuk mengatakannya keluar, apa gunanya biarkan tetap hidup. Kim Hoa Hujain tertawa. Kalau engkau mengajukan pertanyaan dengan cara begini, tentu saja ia tidak bersedia untuk mengatakannya, sambil membereskan rambutnya yang terurai, sambungnya lebih jauh, aku sudah pernah menyaksikan Chiu Ji Chung Chu menyiksa musuhnya, Kero yang ia pergunakan sangat tepat dan luar biasa sekali, aku rasa kalau kita gunakan Kero yang sama pula untuk mengorek keterangan dari mulutnya Kero itu paling tepat sekali apakah ia mengorek keterangan dengan Kero menyiksa lawannya secara keji sedikit pun tidak salah. Demikian keji dan telengas Kero yang dipergunakan sehingga membuat orang yang menyaksikan jadi bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri secara tiba ia melancarkan serangan menotok dua buah jalan darah di tubuh Chiu Chow Leong, kemudian melanjutkan, kita tak boleh membiarkan dia mati apa yang harus kita lakukan pada saat ini kalau kita ajukan pertanyaan di tempat ini, sekalipun engkau menggunakan Kero penyiksaan yang bagaimana keji pun tak mungkin ia bersedia untuk mengucapkan sepatah katapun, seakan telah menyadari akan sesuatu. Si Oling segera mengangguk. Oh oh aku mengerti sudah kalau sudah mengerti, itu lebih bagus lagi, sorot matanya dialihkan ke atas wajah Tong Lo Tai Tai yang menggeletak di atas tanah, kemudian menambahkan, keadaan dari Tong Lo Tai Tai tidak jauh berbeda dengan keadaanku, karena terdesak oleh keadaan mau tak mau ia harus berbuat demikian, bebaskanlah jalan darahnya rupanya Si Oling sangat menuruti perkataan dari Kim Ho Ahu Jin, ia segera maju ke depan dan menepuk bebas jalan darah Tong Lo Tai Tai yang tertotok. Setelah jalan darahnya dibebaskan, nenek tua dari perguruan Tong di Provinsi Su Chuan itu segera loncat bangun serunya, Si O Tai Hiap, terima kasih atas bantuanmu.